Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan gurini di youtube channel NIT Ngurul Iman 2 Bagaimana kabar teman-teman pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga masih tetap semangat ya Pada pertemuan kali ini kita sudah berganti bab Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sholat duha Nah apa itu sholat duha? Bagaimana ketentuannya? Dan juga apa keutamaannya? Nanti akan kita pelajari Sebelum mulai kita buka dulu pertemuan hari ini dengan mengucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Sholat duha Pelajaran 6 Taukah kamu apa pengertian sholat duha? Sholat duha adalah sholat yang dilakukan seorang muslim pada waktu duha Waktu duha adalah waktu ketika matahari telah terbit dan mulai naik kurang lebih 7 hasta Kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur Waktu mengerjakan sholat duha Waktu mengerjakan sholat duha 1. Awal waktu duha Yaitu ketika matahari telah terbit sekitar jam 7 pagi 2. Akhir waktu sholat duha Yaitu 15 menit sebelum masuk waktu zuhur Waktu terbaik sholat duha Rakaatnya minimal 2 rakaat Dan maksimal 12 rakaat Bila sholat duha dilakukan 4 rakaat Maka cara sholatnya adalah Sholat duha dilaksanakan sebanyak 2 kali Dengan 2 rakaat di setiap rakaat Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam Bila sholat duha dilakukan sebanyak 12 rakaat Maka sholat duha dilakukan sebanyak 6 kali Dengan 2 rakaat di setiap sholatnya Dan di setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam Apa saja keutamaan sholat duha itu? Masya Allah keutamaan sholat duha itu banyak sekali Buru ini akan jelaskan satu persatu Berikut ini adalah keutamaan sholat duha Sholat duha sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha Dalam segala keadaan Baik keadaan senang maupun keadaan susah Karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan Yaitu Keutamaan sholat duha yang pertama Adalah memperlancar, mempermudah, dan melapangkan riski Dua, menghapus segala dosa yang telah dilakukan Sebagaimana bunyi hadis berikut ini Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Siapa yang membiasakan menjaga sholat duha Maka dosanya akan diampuni Meskipun sebanyak buih di lautan Hadis riwayat Ibnu Majah Tiga, memudahkan segala urusan Membiasakan diri melaksanakan sholat duha Membuat segala urusan kita menjadi mudah Dengan sholat duha Semua keinginan dan harapan kita Akan dimudahkan atau dilancarkan oleh Allah SWT Termasuk dalam mengujudkan cita-cita Yang tentunya harus diiringi dengan usaha dan juga doa Empat, terhindar dari keburukan Dengan membiasakan sholat duha setiap hari Kita akan terhindar dari keburukan Karena orang yang selalu mengerjakan sholat duha Imannya akan selalu meningkat Dengan begitu, hidupnya selalu dilindungi oleh Allah SWT Dari segala bentuk keburukan Lima, sodakoh bagi anggota tubuh Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan Bahwa setiap anggota tubuh atau sendi manusia Harus dikeluarkan sodakohnya Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat duha Rasulullah SAW bersabda Manusia memiliki 360 persendian Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah Para sahabat pun mengatakan Lalu, siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi SAW lantas mengatakan Menanam bekas ludah di masjid Atau menyingkirkan gangguan dari jalanan Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu Maka cukup lakukan sholat duha dua rakaat Hadis Riwayat Ahmad 6. Menyehatkan jantung dan ginjal Manfaat sholat duha dapat menyehatkan tubuh Terutama jantung dan juga ginjal Jantung dan ginjal yang sehat menjadi salah satu faktor pendukung sehatnya tubuh Jantung yang sehat berasal dari udara yang dihirup pada waktu duha Ginjal yang sehat berasal dari gerakan sholat ketika melaksanakan sholat duha Nah teman-teman, itulah keutamaan-keutamaan sholat duha Masya Allah Baiklah teman-teman, sekarang burinya akan memberikan tugas untuk hari ini Tugasnya berbeda dari biasanya Tugas teman-teman menjawab soal Tapi menjawabnya lewat kegiatan games Untuk bermainnya, teman-teman klik link games Pada chat yang burinya akan kirim lewat WhatsApp Berikut tahapan untuk cara bermainnya Selamat belajar sambil bermain Baiklah teman-teman, sampai disini dulu pembelajaran kita tentang sholat duha Semoga setelah menerima pembelajaran hari ini Kita menjadi lebih bersemangat melaksanakan sholat duha Selanjutnya, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!